PEMBUSUKAN MAKAMAH KONSTITUSI PEMBUSUKAN MAKAMAH KONSTITUSI Ketetan Prahara yang menimpa Mahkamah Konstitusi atau MK. Skandal terbaru, pengubahan redaksional putusan MK. Menunjukkan jika upaya penghancuran independensi kehakiman bukan hanya dari pihak luar. Oknum MK sendiri pun diduga mendukung, bahkan memuluskan upaya itu. Ironis dan sangat memalukan. Pengubahan substansi terjadi pada redaksional putusan MK pada perkara nomor 103 garis miring PUU-20 Romawi garis miring 2022 saat uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Uji materi ini sangat memengaruhi keabsahan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada 29 September lalu. Aswanto dianggap DPR kerap menganulir Undang-Undang produk mereka. Aswanto kemudian digantikan Guntur Hamzah berdasarkan keputusan Presiden nomor 114 garis miring P. tahun 2022 tentang 3 November 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR. Pada 23 November 2022, MK telah membuat putusan atas uji materi tersebut. Putusan dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang pada halaman 51 diantaranya berbunyi, dengan demikian pemberhentian Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagai termaktub dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang MK dan seterusnya. Namun salinan putusan yang kemudian dimuat pada situs MK tidak sesuai dengan yang dibacakan. Frasa dengan demikian berubah menjadi ke depan. Meski kecil perubahan itu berdampak besar. Putusan asli dengan Frasa dengan demikian membawa implikasi bahwa pencopotan Aswanto oleh DPR tidak sah dan harus batal demi hukum. Frasa ke depan memiliki dampak berbeda. Putusan itu tidak membatalkan pencopotan Aswanto karena hanya dapat diterapkan di masa mendatang. Bahkan jika kita menilik lebih jauh, petakannya lebih besar. Pengubahan Frasa itu membuat putusan MK menjadi semacam stempel yang melegitimasi pencopotan Aswanto. Dengan begitu pencopotan itu semakin dikuatkan. Hal itulah yang membuat kita harus sadar bahwa penghancuran independensi kehakiman sangat nyata. Pihak-pihak yang ingin menyetir konstitusi berani berbuat sangat jauh dan memiliki banyak kaki tangan. Sebab itu perbaikan redaksional putusan sama sekali tidak cukup. Memang MK kemudian membentuk lembaga baru untuk menindaklanjuti skandal ini. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK yang dibentuk Senin 30 Januari lalu itu berisi tiga orang. Yakni Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna sebagai tokoh masyarakat, dan Profesor Sujito yang merupakan Dewan Etik MK dianggap sebagai wakil akademisi. Di satu sisi, pembentukan MK-MK sebenarnya memang keharusan agar fungsi Dewan Etik berjalan. Matinya surinya Dewan Etik selama setahun ini sebenarnya sudah dikritik banyak pihak. Lagi-lagi, ini adalah bukti lemahnya MK menjaga integritas. Namun, terkait kasus ini, pembentukan MK-MK juga tidak cukup menjawab kesangsian publik. MK-MK sebagaimana Dewan Etik hanya bertugas menindak dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim. Target kerja 30 hari juga hanya memberi kesan mengulur waktu dan penyelesaian yang tidak transparan. Tambahan lagi, skandal pengubahan putusan ini kental aroma persekongkolan yang sistematis. Sebab itu, kepaniteraan hingga kesekjenan semestinya segera diinvestigasi oleh MK. Bahkan, jika Hakim MK terlibat, yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri dari jabatan. Dengan segala kelambanan ini, kita mendukung langkah semua pihak untuk menyelamatkan MK. Langkah itulah yang akan ditempu pengacara bernama Ziko Leonard Jagardo Simanjuntat, yang juga pengaju uji material tersebut. Pada Kamis 26 Januari, ia juga sudah mengajukan gugatan baru ke MK untuk redaksional putusan yang berubah. Skandal pengubahan putusan bukan perkara etika semata, melainkan upaya memalsukan putusan sehingga pelakunya bisa dijerat pidana. Kasus pengubahan putusan ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk membongkar komplotan berikut otak dari pengubahan redaksional tersebut. Pasalnya, pengungkapan inilah yang akan menjadi salah satu langkah penting untuk menyelamatkan MK. Tanpa itu, integritas MK yang sudah di ujung tanduk bisa jadi benar-benar hancur. Pembusukan di penjaga gawang konstitusi ini harus dibikin terang, seterang-terangnya dan diungkapkan ke publik secepatnya. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan Mas Arief, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Konstitusi Maruwarar Siahaan. Pak Maruwarar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Maruwarar, ini kita sedang menanti kelanjutan dari apa yang terjadi perbedaan putusan dari yang diucapkan dengan yang dituliskan di situs Mahkamah Konstitusi. Memang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi bekerja mulai 1 Februari dan diberi waktu 30 hari untuk memutuskan. Tapi kalau Anda melihat, Pak Maru, apakah ini memang salah tulis, typo, atau memang ditulis salah, Pak? Bagaimana, Pak Maru? Ya, jadi sebenarnya ukurannya adalah ketika putusan itu dibacakan dalam sidang MK, menurut undang-undang itu langsung mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada saat itu. Oleh karena itu, jika yang dibacakan itu adalah yang ditulis pada saat itu, maka tidak mungkin sebenarnya boleh dikatakan ada perubahan salah ketik dan lain sebagainya. Karena kemudian kita melihat dalam proses pergantian Aswanto yang boleh dikatakan di dalam putusan itu juga dibahas bahwa bertentangan dengan undang-undang MK, maka kemudian sudah duduk Hakim Konstitusi yang baru secara bertentangan juga dengan undang-undang MK, tetapi mereka harus membela itu. Tetapi masalahnya kenapa? Kenapa harus MK tidak menyatakan pendapatnya? Karena di seluruh dunia, mempertahankan doktrin konstitusi independensi peradilan itu adalah sesuatu doktrin yang diperjuangkan penghakim itu sendiri. Tapi di sini nampak mereka agak tunduk kepada apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pak Maruara, kalau melihat apa yang terjadi, berarti ketika diputuskan, ini kan kalau tidak salah ada rekaman juga ya, ada rekaman video. Ya, saya kira ya. Itu akan berlaku yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi atau yang dituliskan di website-nya MK, Pak? Kalau menurut undang-undang, begitu dibacakan. Jadi yang dibacakan. Nah, kalau ada perubahan kemudian, akhirnya yang menjadi masalah yang dituntut oleh lawyer itu kan. Karena bagaimanapun, sesuatu yang dibacakan itu sudah ada trust yang final. Ya kan? Biasanya begitu kalau praktik yang terjadi. Dan kalau sudah trust yang final itu, sebenarnya tidak ada perubahan lagi. Karena itu sangat prinsipis. Baik. Pak Maruara, ini Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, MK-MK ini bisa kita percaya tidak akan bergerak independen, kemudian benar-benar mendapatkan atau menemukan siapa nih yang menuliskan berbeda antara putusan yang diucapkan dengan salinan putusan yang dituliskan di website MK ini. Bisa kita percaya tidak MK-MK ini, Pak? Ya, kalau mereka yang duduk, saya melihat terutama sekali yang saya kenal itu adalah Pak Pak Kuna. Tentu saya akan mengatakan, saya akan percaya. Dan juga tidak merupakan hal yang sulit itu, karena dari sisi rekaman yang menjadi risalah di MK itu, itu akan menjadi titik tolak. Dan kemudian seorang pengacara yang mengklaim bahwa itu sudah dipatukan, kemudian panitra pengganti yang bersangkutan, dengan mudah kita akan menemukan itu sebenarnya. Siapa yang melakukan? Apakah itu majelis? Mahkamah Konstitusi, panitra, atau siapa saja? Dengan mudah, saya kira. Jadi kalau Anda lihat, di dalam Amar Putusan kan mengatakan dengan demikian, di website MK berubah menjadi ke depan pemberhentian Hakim Konstitusi dan seterusnya, itu memang ada niat untuk mengubah putusan? Atau memang tidak sengaja ya, Pak Merodoh? Tahu dari apa yang fakta yang objektif terjadi ketika putusan itu mungkin diterap, Hakim Konstitusi yang baru belum ada di dalam, tetapi masih ada Hakim Konstitusi yang dipecat itu, itu yang merupakan suatu putusan yang hasil Musawara menurut saya ya. Tetapi kemudian, Hakim Konstitusi yang disumpah beberapa jam sebelum putusan itu dibacakan, ini menurut media yang saya baca, tentu saja itu akan menjadi sesuatu hal yang bertentangan kalau dia duduk di sana, sehingga kemudian menurut saya dia akan membela keputusan Presiden itu, karena sudah duduk di sana itu menjadi satu fakta, sehingga kemudian harus dirobah putusan itu. Kalau tidak, tidak sengaja duduk di sana. Ini nanti kalau kemudian hasil MK-MK itu, Pak Merodoh Arar, berbentuk apa ya? Apakah kemudian ada yang diberikan sanksi, atau kalau pemikiran awam kan, ya yang bersalah ini, ya diberhentikan dari MK, apapun posisinya di MK, atau seperti apa, Pak? Keputusannya, Pak? Ya, jadi keputusan Majelis Kehormatan itu tentu, kalau dia menerapkan apa yang dikatakan, politik dan penolongan perilaku Hakim Konstitusi, demikian juga kalau pegawai staf itu, kalau ternyata, kalau di Undang-Undang MK itu, ternyata dia melanggar politik terbukti, Hakim itu tentu akan diberhentikan. Jadi dengan demikian tentu saja, kalau itu memang Hakim, akan diusulkan nanti oleh Majelis Kehormatan kepada Kedua untuk diusulkan kepada Presiden, diberhentikan. Kalau dia pegawai itu, cukup segen yang akan memberhentikan itu, mengusulkan pemberhentiannya. Saya kira sangat mudah ini. Ya. Ini terakhir, Pak Amarwarar. Anda melihat Mahkamah Konstitusi masih bisa menjadi benteng keadilan terakhir, masih independen, atau memang ada sinyalemen sudah mulai ada tendensi, entah ke arah mana, Pak? Saya agak khawatir ini, karena sejak semula proses pergantian Hakim Aswanto itu, sesungguhnya MK sendiri harus mempertahankan independensinya. Itu di seluruh dunia, doktrin itu adalah doktrin konstitusi yang diperjuangkan. Tidak dasar dengan sendirinya. Tapi tampaknya ini, Hakim MK itu taken from granted. Tak akan terjadi begitu saja. Tidak demikian. Tanpa perjuangan mereka, itu tidak akan terjadi. Sama dengan tahun 1999, Hakim Indonesia memperjuangkan independensi peradilan Indonesia selama Pak Hartu itu tidak terjadi. Tetapi begitu Pak Hartu ganti, Pak Habibie memperkenankan apa yang dikatakan independensi dengan suatu organisasi, satu atap. Tapi mereka sekarang tidak ada perjuangannya. Ya, ya. Kita harapkan ini yang diduga adalah niat jahat ya untuk mengganti amar putusan ini. Tidak ada. Dan kalaupun ada yang melakukan, benar-benar dijatuhkan sanksi supaya Mahkamah Konstitusi masih tetap bisa kita percaya. Hakim, mantan Hakim Konstitusi, Maru Arar Syahan. Terima kasih, Pak Maru Arar. Sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Singkat saja sedikit, Mas Arief. Ini berarti kemungkinan memang ada niatan untuk salah menulis atau memang tidak sengaja ya? Ya, kalau saya lihat ini lebih dari sekedar kelancangan ya. Ini pasti ada beberapa motif di balik ini bisa kita duga bahwa ada pihak-pihak yang memang ingin mempertahankan Hakim Konstitusi yang lama. Pak Aswanto. Tapi masalahnya ini kepres sudah ditandatangani penggantinya. Pak Aswanto sudah dilantik. Lalu Pak Saldi Istra juga sudah membacakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan. Tiba-tiba disalinannya ada satu hal yang dirubah yang sangat amat-sangat krusial. Substantif dan bisa membedakan apa yang sudah tertera di kepres. Kita lanjutkan nanti selepas jeda ini. Mas Arief dan Maru Sya tetaplah bersama kami seusah headline news pukul 7 Editorial Media Indonesia akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi ini Mas Arief, kita mau coba dengarkan dulu pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana Pak John? Pembusukan Mahkamah Konstitusi. Anda lihat ini belum terjadi, sedang terjadi, atau bisa kita cegai ini? Bagaimana Pak John? Ya, begini. Jadi ini yang dibedah oleh editorial media Indonesia pagi hari ini agak apa juga, agak menakutkan juga temanya. Pembusukan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini Bung Leo, saya cermatilah kemudian dekat 2023 ini apalagi dalam 2023 ini contoh saja lah kejadian yang kecelakaan Jakarta saja yang meninggal baru dibetuk lagi tim TGP apa, tim menjadi faktanya ini lagi yang kalau di itu di Kepulisan itu bisa saja lah dibikin tapi Mahkamah Konstitusi ini kalau begini kan agak menakutan juga untuk kita apalagi kita tahun politik. Nah, jadi ini saya agak saya cermat ini agak apa agak agak bingung kita agak nge-miri sedap juga kalau kita bahasa Sumatera itu Bung Leo. Kenapa? Kalau udah Mahkamah Konstitusi ada pembusukan di dalam dan lagi sekarang dibikin apa MKM apa itu? Mahkamah Mahkamah Konstitusi MKMK ya Konstitusi untuk apanya yang tiga orang cuma jadi ini kan mencari kerjaan pada itu di lingkung dia disitu kenapa dibuat begini? Sengaja ini ini saya rasa ini usul kesengajaan Oh, anda lihatnya begitu ya Kulit dengan isinya berbeda Padahal produknya sama Ini, ini kita takut lagi nih Bung Leo Ya Pak Ini ada lagi nih tidak lama lagi sedang lagi jalan nih Pasal 7 ini Oh, oke Terbuka, tertutup ini Proporsional terbuka Tentu itu Baik Jadi kita ini saya datang-datang aja sebagai orang awam tidak saya bahas Tapi ini Mahkamah itu sih cobalah kelola bangsa ini dengan baik Oke, baik Baik Terima kasih Oke, terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan Anda Pak Selamat pagi Di belakang Pak John ada Ibu Ipung di Bali Ibu Ipung Selamat pagi Ibu Ipung Pembusukan Mahkamah Konstitusi Siap Ya, silakan Bu Silakan Bu Ya, pembusukan di Mahkamah Konstitusi Saya gerah Bang Jujur Saya salah satu advokat juga di Bali Oh Mengubah redaksional Mengatakan tentang amar putusan Ini bukan pertama kali yang terjadi Cuma mungkin salah satu orang yang berani melaporkannya ada terjadi salah satu pengadilan Saya laporkan ini ke bawah Semakamah Agung Akhirnya Siapa sebenarnya pemicu disini atau siapa pelakunya Pasti Panitra Gak mungkin karena dia yang mengetik Itu dulu saya bicara tentang redaksional Ini gak bisa dibiarkan terjadi begini aja Nah ini ada tindak pidana yang tegas kepada Panitra atau Hakim yang memang masuk ke dalam Misalnya itu tidak satu orang yang bekerja Bang Tapi yang saya heran lagi Yang saya heran lagi Indonesia ini mengandung asas trias politika Ada yudikatif eksekutif dan legislatif Pencopotan Aswanto dulu dicopot oleh lembaga legislatif Kok jadi amburadol ya negeri ini gitu loh Pada yudikatif ini harus kita harus kita hargai apapun independensinya harus di harus dihormati dan tidak boleh intervensi oleh legislatif atau eksekutif Nah sekarang NPNK lagi Mohon maaf ya saya tidak menjenderalisir ya Bang Mohon maaf banget disana ada tiga orang dan salah satu tokong tokong ini dulu kan Hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari sana kan sama-sama orang dalam cuma apakah mungkin jeruk makan jeruk gitu loh Bang kalau kita mau menghormatin peradilan Indonesia independensinya independensinya makamah konstitusi ayolah orang luar yang benar-benar orang akademis yang tidak ada kepentingan apa-apa di dalamnya saya hargai itu Bang jadi tidak menjenderalisir ya Bang tapi jangan sampai lembaga peradilan kita yang kita apalagi makamah konstitusi ya kalau makamah konstitusi haknya kayak akhirnya sampai di penjara kita biarkan terjadi apalagi yang kita harapkan untuk sistem peradilan di Indonesia hancur Bang semuanya Bang rugilah orang kayak kita berjuang untuk menegakkan hukum di Indonesia Bang ya terima kasih Ibu Ipung di Bali terima kasih untuk pendapat dan kekhawatirannya kerisauannya selamat pagi Ibu Ipung di Bali ini memang sangat penting ya Mas Arief ya kalau kemudian amar putusan saja bisa salah tulis ya salah tulis atau ditulis dengan salah ini kan sesuatu yang sangat penting lalu tadi dikatakan oleh Ibu Ipung ini mungkin bukan kejadian pertama nih nah ini bagaimana Mas Arief jadi ya kejahatan atau problem integritas yang ada di MK baik itu dilakukan oleh hakim oknum atau panitera atau birokrasinya saya pikir memang ini harus dihentikan segera kenapa karena MK ini adalah garda terakhir keputusannya itu final dan segala macam peraturan regulasi undang-undang yang diragukan itu in line dengan konstitusi itu berakhir di sana jadi kalau misalnya mereka sudah terinfiltrasi dengan berbagai macam kepentingan yang pada akhirnya akan mengubah substansi loh karena ini substansi karena dengan kalimat kedepannya artinya kehadiran Pak Guntur Hamzah itu sama sekali tidak sah di sana dan kali ini kalau tadi Pak Veto Sampai akhirnya berpikir akan tentang hadirnya sebuah teori konspirasi ada di publik ini merupakan salah satu hal yang benar-benar harus dikendalikan karena kalau Ibu Ipung tadi menyatakan bahwa sebagai advokat dia merasa bahwa ini bukan yang pertama kali dan ada Pak Veto yang merasa bahwa ini adalah ada konspirasi teori menjelang 2024 daripada nanti berujung liar saya pikir ini harus segera dituntaskan MK-MK harus segera bekerja dan integritas mereka dites dengan kasus ini tadi Ibu Ipung meragukan MK-MK karena kalau menurut Ibu Ipung itu kan ada seorang hakim aktif konstitusi nah itu dia apakah kemudian kalau bicara jumlah nih Mas Arief satu lawan dua begitu kan yang Prof. Sujito sendiri yang lainnya dari MK dan mantan masih bisa kita andalkan kita tidak bisa mundur lagi yang bisa kita lakukan adalah mengawasi mereka dan pada akhirnya bagian dari pengawasan ini yang harus mempengaruhi hasil karena tidak mungkin garda benteng terakhir untuk menjaga konstitusi kita ini diacak-acak oleh kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya membahayakan konstitusi kita sendiri dan itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh terjadi karena apapun itu yang terjadi penggantian Pak Aswanto itu kan memang dimungkinkan berdasarkan undang-undang MK itu sendiri jadi kalau kasus ini kita lihat apa sih yang ada di belakang ini siapa sih yang pada dasarnya ingin mempertahankan hakim konstitusi Aswanto itu juga layak untuk kita ketahui dan agar segala sesuatunya jadi terang-beneran karena kalau segala sesuatunya kita handle kita tangani dengan di dalam kegelapan saya pikir ketiadaan transparansi itulah yang akan dijadikan bagian dari para penjahat-penjahat yang ada di MK ini ini kan kalau kita baca bangunan masalahnya kan jadi seakan-akan MK tersandra oleh keputusannya sendiri kemudian akhirnya amar putusannya harus diubah dalam tanda petik harus diubah supaya kemudian pencokotan hakim Aswanto bisa menjadi sah karena sudah ada penggantinya begitu ya kalau MK sebagai benteng terakhir pengawasnya itu siapa lagi nih Mas Arief karena kalau semua lembaga negara ada pengawasnya yang paling akhir penjaga gawang siapa lagi yang menjaga di belakang dia begitu ini kan jadi sulit masalahnya bagaimana Mas? itu sebabnya mereka membuat MK-MK dan saya percaya bahwa publik media pres yang bebas itu merupakan salah satu elemen dari bagaimana kita menjaga mereka sehingga apabila ada sebuah mahkamah kehormatan yang diragukan kita bisa perkuat mereka tapi kita juga sekaligus mengawasi mereka baik kita lanjutkan di bagian berikut Mas Arief dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih kita paling tinggi kalau kasus ini kemudian ini kan kita berandai-andai kalau hasil putusan MK-MK mahkamah kehormatan MK itu ternyata tidak bisa menemukan siapa yang melakukan atau kalaupun menemukan itu hanya orang-orang yang nanti kita lihat oh yang tidak begitu berarti perannya di MK apakah kemudian kepercayaan masyarakat terhadap MK masih bisa tetap terjaga atau bagaimana? ini merupakan sebuah ujian yang saya pikir sangat besar ya karena keputusan MK-MK ini tidak akan bisa abu-abu akan harus hitam atau putih siapa yang bersalah? ada pasti harus ada karena ini berkaitan dengan kedudukan seorang hakim konstitusi akankah Pak Aswanto kembali ke kedudukan awalnya karena mengikuti salinan amar putusan yang substansinya bilang ke depannya atau Pak Guntur Hamzah tetap berada di posisinya setelah mengatakan Pak Aswanto karena di dalam putusan yang dibacakan oleh Pak Saldi Isra adalah dengan demikian jadi tidak ada yang bisa bermain apapun di ruang abu-abu disini harus ada yang bersalah harus ada yang bertanggung jawab apakah itu birokrasi panitera atau ada hakim agung yang terlibat jadi MK-MK merupakan sebuah apa namanya panitia atau mahkamah yang dilihat oleh banyak orang dan kita semangati mereka sambil kita kontrol mereka kalau melihat yang diputuskan nantinya itu kan mungkin ada jatuhnya kepada masalah etik mungkin tapi bisa tidak itu hanya akhirnya jatuh ke masalah etik tidak ke masalah pidana karena ini kan ada niat jahat kelihatan ini bagaimana Pak Saldi apabila substansinya tidak sedemikian berbeda tidak sedemikian memperlihatkan adanya di belakang itu kepentingan yang sangat besar saya pikir kita bisa ambil itu kita lihat itu dengan perspektif etik atau typo tapi ini kan sangat-sangat berbeda antara dengan demikian dan kedepannya dan saya pikir kita harus temukan siapa yang memiliki kepentingan dalam hal ini karena jangan sampai konspirasi teori yang berkembang di publik dan ketidakpercayaan orang terhadap MK dan yang lebih penting lagi bagaimana kita menjaga konstitusi kita itu makin lama makin parah yang menjadi pertanyaan kita juga kan begitu Mas Arief kalau kemudian ternyata memang ini salah tulis atau ditulis salah ya dan yang memang harusnya ditulis di website sama dengan yang dibacakan harus menjadi dengan demikian maka itu kan artinya Hakim Aswanto yang dicopot tidak sah dan harus batal demi hukum ini kata editorial bagaimana nasibnya Hakim Konstitusi Guntur Hamzah Guntur karena sudah menggantikan Aswanto ini kan nah ini yang menjadi salah satu saya pikir krisis administrasi negara ya karena salah satu salah satu hal yang menguatkan Pak Guntur Hamzah adalah keputusan Presiden juga sehingga ini merupakan salah satu hal yang kita harus urut kita harus tarik ke belakang dimana simpulnya apa yang menyebabkan dengan demikian itu berganti menjadi ke depannya sehingga kita bisa lihat mana yang paling paling berhak di sana karena apabila yang berhak adalah yang dengan demikian atau yang ke depannya itu saya pikir amat sangat menentukan Pak Guntur Hamzah atau Aswanto tapi satu hal independensi memang menjadi salah satu isu tetapi kita masih melihat bahwa yang namanya Hakim Konstitusi bisa diganti sehingga saya mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung MK-MK dalam melakukan tugasnya dalam 30 hari ke depan untuk bisa menemukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengubah substansi dengan demikian dan ke depannya ini apa motifnya kalau motifnya memang secara teknis legal secara untuk melindungi konstitusi kita saya pikir banyak pihak yang bisa mengerti tapi kalau ada maksud-maksud tertentu disitulah banyak pihak yang harus menuntut pertanggung jawaban terhadap perubahan substansi ini tadi ada yang menarik juga yang dikatakan Bu Ipung ya beliau seorang advokat Mas Arief dikatakan begitu dari Bali soal trias politika pembagian kekuasaan eksekutif legislatif yudikatif kalau dalam hal penggantian atau pencopotan Hakim Aswanto lembaga yudikatif diintervensi dalam tanda petik oleh lembaga legislatif karena ingin mengganti dan itu diamininya oleh keputusan presiden eksekutif ini akhirnya bagaimana dengan pembagian kekuasaan itu apakah kemudian akhirnya karena memang keadaan yang memaksa akhirnya tiga-tiganya menyublim menjadi satu atau sebenarnya bagaimana nih Mas Arief berdasarkan pasal 23 di undang-undang MK itu kan kita memang harus mengacu ke sana ya karena ada beberapa elemen yang bisa digunakan untuk mengganti para Hakim Konstitusi diantaranya kan apa namanya diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan sebagaimana termaktub dalam pasal 23 jadi bagaimana kinerja atau apa yang dilakukan oleh Pak Aswanto track recordnya itu bisa direfer ke pasal 23 atau tidak itu merupakan salah satu hal yang menjadi tugas MK-MK nanti nah ini merupakan satu satu titik dimana transparansi itu menjadi satu hal yang kita tunggu-tunggu jadi kita mendapatkan sebuah situasi dimana kita akan melihat dengan jelas apakah MK-MK ini juga ter dipengaruhi oleh banyak hal kekuasaan atau tidak nah jadi kalau terkait trias politika saya pikir ada kok pasalnya dalam undang-undang MK yang memungkinkan karena sekarang ini kan Hakim Agung kan disuplai dan dicalonkan oleh tiga pihak Hakim Konstitusi ya Konstitusi oleh Presiden oleh MA dan oleh DPR tiga sumber jadi saya pikir apabila ada salah satu Hakim Agung yang tidak perform atau terkait dengan pasal 23 ini untuk bisa diganti saya pikir ya itu merupakan sebuah hal yang memang dimungkinkan jadi ya kita ikuti saja normatifnya tapi yang paling penting adalah bagaimana normatif itu ditegakkan itu harus bisa kita buktikan apabila memang ada unsur pelanggaran di sana karena disebut-sebutkan Mas Arief bahwa Aswanto Hakim Konstitusi Aswanto diganti karena sering berpandangan berbeda berlawanan malah dengan sumbernya yang mengusulkan sekian undang-undang diusulkan DPR malah disenting opinion atau bahkan ditolak oleh Hakim Konstitusi Aswanto itulah alasannya kemudian akhirnya dicopot nah ini kan mungkin kalau saya lihat itu yang dikhawatirkan oleh Bu Ipung bagaimana independensi konstitusi mahkamah konstitusi bisa diganggu oleh pihak lain ya itu kalau kalau soal bagaimana Hakim memutuskan itu kan kemerdekaan dia yang juga dilindungi oleh undang-undang jadi MK-MK ini memang merupakan sebuah apa namanya mahkamah yang ditunggu banyak orang apakah dia bisa menunjukkan bahwa penggantian ini adalah penggantian yang melawan hukum atau penggantian yang sah atau penggantian yang memang punya latar belakang apapun dibalik itu nah jadi saya amat sangat menantikan ini karena kalau misalnya alasannya hanya karena Aswanto itu sering sekali disending opinion terhadap undang-undang yang menjadi usulan DPR itu saya pikir itu tidak masuk akal karena Hakim memiliki independensi tapi kalau misalnya ada beberapa alasan lain yang kita bisa buktikan bersama-sama bahwa Hakim Konstitusi Aswanto ini melakukan pelanggaran sehingga harus diberhentikan dengan tidak hormat saya pikir kenapa tidak kalau memang ada buktinya baik kita berarti tunggu sama-sama hasil kerja dari Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK diberi waktu 30 hari ya sampai akhir Februari Februari sampai 30 hari atau tidak ya tapi pokoknya 30 hari dan kita harapkan ini benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan Mas Arief Suditomo terima kasih selamat pagi pagi pemisah skandal pengubahan putusan bukan perkara etika semata tetapi upaya memalsukan putusan sehingga pelakunya bisa dijerat pidana kasus ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk membongkar komplotan berikut otak dari pengubahan redaksional itu pasalnya pengungkapan inilah yang akan menjadi langkah penting untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi tanpa itu integritas Mahkamah Konstitusi yang sudah di ujung tanduk benar-benar bisa menjadi hancur pembusukan di penjaga gawang konstitusi ini harus dibikin seterang-terangnya dan diungkapkan ke publik secepatnya tayangan editorial media Indonesia pagi ini bisa Anda saksikan kembali melalui kanal youtube media Indonesia dan website mediaindonesia.com saya Lona Samosyibu terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia pagi ini selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi